Kediaman Tina Ternyata batuan kristal yang keluar dari mata Tina adalah batuan buatan manusia. Kristal yang berwarna biru itu adalah material yang disusun oleh sedikit silika dan campuran dari material yang lain yang kita klasifikasikan sebagai material sintetis. Meski dinyatakan palsu, nyatanya fenomena yang dialami Tina tetap membuatnya tetap dikunjungi warga yang ingin melihat langsung butiran menyerupai kristal dari matanya. Fenomena serupa seakan terulang pada Sugiono. Pria asal Simalungun Sumatera Utara ini kerap memuntahkan potongan benda tajam. Meski berdasarkan hasil ronsen tidak ditemukan adanya benda mencurigakan di organ tubuhnya. Bila di tubuh Sugiono tim medis tidak menemukan benda-benda aneh, di sejumlah kasus benda-benda asing justru ditemukan bersarang di dalam tubuh manusia. Kasus yang dialami Supriyati atau Safira misalnya, saat tim dokter melakukan ronsen, mereka menemukan puluhan paku dan jarum berkarat bersarang di beberapa bagian tubuhnya. Secara akal sehat, bagaimana benda-benda asing yang membahayakan ini bisa masuk ke dalam tubuh tanpa menyebabkan infeksi. Bahwa itu bisa seperti itu, agaknya mustahil buat dunia medis. Jadi mungkin itu bagian dari trik atau teknik sulap jangan-jangan. Saat ini sebetulnya kita bisa melakukan pengecekan dengan alat-alat kedokteran yang bisa tembus pandang. Seperti pada pemakaian sinar-siran ronsen yang saat ini sebetulnya sudah sangat canggih sekali. Meski pengobatan medis ditempu dengan prosedur korpus salenum atau pembedahan, kasus benda-benda aneh di dalam tubuh beberapa kali tak terselesaikan begitu saja. Namun, apapun alasan dibalik fenomena aneh di dunia medis ini, dibutuhkan penelitian mendalam agar kasus ini bisa diselesaikan secara rasional. Tim Liputan, Trans7